Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi dengan saya nah sekarang kita akan membahas kita buah kami solati dari kitab berhubung karep ya kita bahas ekrobnya sudah lama saya gak membahas ekrob kita buah kami solati dan juga ada yang request untuk segera melanjutkan ya 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 saya lanjutkan jadi langsung saja kita mulai tanpa lama-lama lagi awamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim bayangan secara bahasa itu punya arti asitru naungan sebagaimana contoh engkau mengatakan saya berada pada bayangan fulan ay vi sitrihi ya ay sitrihi ya maksudnya adalah saya berada di dalam naungannya si fulan walay saddillu adama syamsi bayangan itu bukan bukan maksudnya itu tidak adanya matahari ya tidak ada cahaya matahari bukan kamakot yutawahamus bagaimana disangka balhuwa amrun wujudiyun akan tetapi bayangan itu merupakan perkara yang ada ya yang wujud yahruku humwaw ta'ala linaf'il badani wa guirihi yang mana perkara ini diciptakan oleh Allah ta'ala untuk manfaat badan dan selain badan untuk artinya kurang lebihnya seperti itu ya nah sekarang kita masuk ke analisis wadzillu wawnya disitu saya jadikan sebagai waw isi naf adzillu adalah muktadak dibaca al-rofak tanda rofak nyantumah ya sebab adzillu isi muhrat logotan nah ini bolak-balik saya jelaskan logotan ini kalau versi kitab al-muqjam al-mufas salfir-i'rob itu menjadi hal hal dari mana hal dari lafad yang dibahas sebelumnya yang dibahas sebelumnya itu adzillu ya adzill berarti logotan disini menjadi hal dari adzill jadi kalau diartikan bahasa Indonesia wadzillu bayangan logotan kondisi adzillu secara bahasa itu adalah asitru naungan ya tuh jadi gitu ya logotan itu menjadi hal versi kitab al-muqjam al-mufas salfir-i'rob tapi kalau versi pondok-pondok pesantren biasanya biasanya itu menjadikan logotan sebagai mansub binazil kofid jadi dibaca nasab disebabkan membuang huruf jer membuang huruf kofad itu terserah kalian mau pilih yang mana dan lungotan ini isimu huruf asitru asitru menjadi kofad dari abdil dibaca rafa jelas takulu anafidin lifulanin takulu disini merupakan nganu titik jumlah baru ini takulu merupakan fi'il mudhore dibaca rafa tanda rafa nyal doma sebab takulu disini tidak diawal amir nasab ataupun amir jazam dan ia berupa fi'il mudhore yang sahih akhir gitu untuk fa'il dari takulu adalah demir mustadir ketakdirannya adalah anta selanjutnya anafidin lifulanin disini menjadi maf'ul maf'ul bih dari takulu maf'ul bihnya ini jumlah ini ada anafidin lifulanin sehingga jumlah anafidin lifulanin ini fi'imahalli nasabin karena menempati posisinya maf'ul bih dan maf'ul bih itu hukumnya nah sop gitu ya nah kalau maf'ul bih ini kita perjelas satu persatu ana adalah isim domir yang berposisi sebagai mutadak ya dan dia fi'imahalli rovin karena isim domir itu hukumnya maf'ul bih selanjutnya fi'idilifulanin ini menjadi khobar dari ana tapi disini khobarnya berupa jermajeror sehingga dia menyimpan makna nah bisa kainun bisa mustakirun ya terserah kalian mau pilih yang mana atau kalau versi saya disini saya ngambil yang mustakirun ana utawi yang son fi'idili fi'idilifulanin ikut tetap yang dalam bayangani fulan ay mustakirun ya mustakirun fi'idilifulanin jadi sebenarnya yang menjadi khobar itu ngano makna yang tersimpan tadi mustakirunnya itu yang semestinya menjadi khobar itu itu yang hakikinya khobar yang hakiki itu mustakirun tadi bukan fi'idilifulanin ini tapi gak apa-apalah ini kita bahas secara dohirnya saja gitu ya namun sebenarnya kalau di kitab jami'udurus al-arabiyah itu yang benar-benar menjadi khobar ketika khobarnya itu berupa dorof atau jermajeror itu ya berupa lafat yang dibuang tadi gitu ya ini mikrofonnya kayaknya mau habis ini sudah merah ini nanti habis bikin video saya test nah kita percepat ya supaya ini gak keburu cepat habis selanjutnya mana tadi ay sitrihi ay merupakan huruf tafsir sitrihi menjadi tafsiran dari lilifulanin sehingga disini dibaca jir mengikuti apa apa lafat yang ditafsiri yang ditafsiri itu lilifulanin dibaca jir maka tafsirannya disini juga dibaca jir sitrihi dan disini berupa indofah ya sitrihi sebagai mundof hi sebagai mundof ilah disini mundof ilahnya berupa isim domir dan isim domir itu hukumnya mabeni maka hi disini bukan dibaca jir tapi vi mahali jirin gitu ya selanjutnya waleysa wawnya waw isti'naf laysa merupakan salah satu saudaranya karena berarti laysa ini salah satu amil nasih amil nawasih gitu ya selanjutnya adilu menjadi isimnya laysa dibaca rafa ya jelas selanjutnya adama syamsi menjadi hobarnya laysa jelas dibaca nasob disini berupa idofah adama sebagai mundof asyamsi sebagai mundof ilah selanjutnya kama 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 disini jermat jirur ya sebenarnya bukan jermat jirur tapi huruf jir dan isim mausul yang vi mahali jirin gitu semestinya gitu ya selanjutnya kot yutawahamu disini menjadi silah dari ma silah dari isim mausul nah dan untuk silahnya isim mausul itu la mahal la la ha minal i'rob jumlah yang menjadi silahnya isim mausul itu tidak memiliki mahal i'rob gitu ya ini kaedah ini ada di kitab jermat jirur salah satu jumlah yang tidak memiliki mahal i'rob itu adalah silah atau jumlah yang terletak setelah isim mausul nah kalau silah ini kita berjelas satu persatu kot kot disini merupakan kalimat huruf yang masuk kepada fi'l mudore berarti disini punya faedah litaklil menunjukkan sedikit yutawahamu adalah fi'l mudore ma benima juhul ya dibaca rafak jelas dan untuk naibu faed ya naibu faed dari yutawahamu adalah domir mustatir takdirnya huwa dan huwa ini kembali ke ma kembali ke isim mausul sehingga domir mustatir ini juga selalu berkedudukan sebagai a'id atau domir yang kembali kepada isim mausul selanjutnya bal bal disini merupakan huruf atof kemudian huwa bukan huwa saja tapi huwa amrun jumlah ismiah ini ini menjadi maktuf untuk maktuf alehnya adalah jumlah walaysad dilu adamasyamsi jadi atof jumlah kepada jumlah gitu ya nah kalau maktuf ini kita perjelas satu persatu huwa adalah isim domir yang berposisi sebagai muptada sehingga disini huwa fi mahal li rof in gitu selanjutnya amrun menjadi khobernya huwa di pacar rafa jelas ya kemudian wujudiyun menjadi sifat atau na'at dari amrun ya sehingga disitu wujud itu ditambahin dengan yaknisbat agar bisa menjadi sifat selanjutnya yahruquhungwahu ta'ala ini menjadi sifat yang kedua dari amrun ya sifat keduanya ini berupa jumlah yang sifat pertama tadi berupa isimufrat sekarang sifat yang ketua berupa jumlah ini adalah jumlah fi'li nah kalau sifat dari amrun ini kita berjelas satu persatu yahruquh adalah fi'il mundorak yang dibaca rafa jelas ya tanda rafa yang menggunakan doma karena dia fi'il mundorak yang sohehul akhir dan tidak diawali awil nasab ataupun amil jazam kemudian hu disini menjadi maf ulbih yang didahulukan disini fi'il mahali nasbin karena disini maf ulbihnya berupa isim domir dan isim domir itu hukumnya mabni selanjutnya allahu menjadi fa'il dari yahruquh dibaca rafa jelas kemudian ta'ala menjadi hal dari Allah disini halnya berupa jumlah yaitu jumlah i'liyah jadi jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat itu berposisi sebagai hal dan disini ta'ala itu terletak setelah rafa Allah Allah itu adalah isim ma'rifat gitu ya nah kalau ta'ala ini kita berjelas satu per satu ta'ala adalah fi'il ma'di ya fi'il ma'di yang ma'beni sukun ya ma'beni kemudian untuk fa'il dari ta'ala adalah nomir nomir mustatir takdirannya huwa dan huwa ini kembali ke Allah gitu selanjutnya rinaf il badani ini adalah jermajurur huruf jernyalam majururnya adalah naf il badani yang berupa idofah naf i sebagai mudof al badani sebagai mudof il eh selanjutnya waw irihi wawnya adalah waw atof waw irihi adalah maktuf untuk maktuf alihnya adalah lafad al badani ya dan disini untuk maktuf maktufnya ya berupa idofah waw irihi sebagai mudof hi sebagai mudof il eh dan sekian dulu untuk pembahasan e-rob dari kita buah kami solati bagian selanjutnya saya lupa bagian yang kebetap pokok saya tulis di judul aja biar jelas semoga ini bermanfaat untuk kandian dan insyaallah untuk bagian selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh